Jessica Mila akui putus dari Misha karena agak cinta lagi. Jessica Mila belak-belakan mengungkap putusnya hubungan dengan Misha Chandrawinata. Sebelumnya, Misha juga sempat mengaku mabuk-mabukan akibat putus dengan bintang sinetron ganteng-ganteng serigala tersebut. Hal itu terungkap ketika Jessica Mila hadir dalam konten vlog YouTube milik Daniel Mananta yang tayang pada Senin. tanggal 15 Desember tahun 2020. Seperti apa pengakuan Jessica Mila? Pasangan selebriti Jessica Mila dan Misha Chandrawinata menjalin kasih selama 4 tahun. Telah menjalani hubungan yang tak sebentar, Mila begitu sapaannya mengaku saat berpacaran dengan Misha tak pernah ada masalah apapun. Meski begitu, Mila dan Misha memilih mengakhiri hubungan mereka. Secara jujur, Jessica Mila mengungkapkan alasan putus dengan aktor 33 tahun itu lantaran kehilangan perasaan usai lama berpacaran. Tapi tiba-tiba di pertengahan hubungan kita, enggak tahu kenapa perasaan aku hilang gitu tiba-tiba. Sedih banget. Ucap Mila dilansir dari kanal YouTube Daniel Mananta Network yang diunggah pada Senin, tanggal 15 Desember tahun 2020. Jessica Mila mengaku sedih dengan perasaannya sendiri. Terlebih aktor samudera cinta itu adalah sosok pria yang baik dan juga seiman. Sedih karena aku tahu Misha baik banget, dia seiman. Susah banget cari pasangan yang seiman gitu. Salahnya di gue, udah ada orang sebaik ini. Aku ngerasa gak bersyukur, tapi perasaan gak bisa dipaksain juga. Karena aku tahu Misha sayang banget sama aku, tutur Mila. Lebih lanjut, Jessica Mila menuturkan bahwa keputusannya mengakhiri hubungan lantaran kembaran Marcel Chandrawinata itu belum memiliki sikap yang tegas dan juga terlalu baik. Hal itu justru membuat perempuan 28 tahun ini takut mengecewakan Misha. Sempat aku bahas sama Misha ketika memutuskan untuk selesai. Aku merasa kamu baik banget sama aku, terlalu baik. Kamu kurang bisa tegas ya mungkin karena dia segitunya sayang sama aku. Akhirnya dia kadang gak bisa tegas sama aku, ucap Jessica Mila. Mendengar pernyataan tersebut, Daniel Mananta langsung menimpali bahwa Misha memang mendewakan sosok Jessica Mila. Dia ngakuin si sempat mendewakan, kamu, menuhankan, kamu malah, tambah Daniel Mananta. Jessica Mila berujar sikap Misha yang seolah mendewakannya itu membuatnya tak nyaman. Mila menuturkan memang ingin mendapatkan pasangan yang mencintainya. Namun dia lebih memilih pasangan yang takut akan Tuhan. Aku pengen dapat pasangan cinta sama aku. Tapi aku pengen dapat pasangan yang lebih cinta sama Tuhan. Karena dari situ aku bisa lebih look up, respect sama orang itu, terang Jessica Mila. Kini pemain film Imperfect itu menyadari bahwa dirinya kala itu belum memiliki pemikiran dewasa untuk menjalani hubungan yang serius. Waktu itu aku mungkin butuh sosok pemimpin dan Misha belum bisa jadi leder. Aku juga belum bisa menerima itu. Harusnya kan mungkin kita bisa saling belajar dan lebih menerima pungkasnya. Sebelumnya, Misha Chandra Winata blak-blakan mengatakan putusnya jalinan cinta dengan Jessica Mila membuatnya terpuruk dan merasa berada di titik terendah.